Pada tahapan percobaan yang keempat, di sini kita akan membuktikan pengaruh konsentrasi enzim atau kuantitas enzim di dalam reaksi yang kita lakukan terhadap kecepatan dari reaksi enzimatis, enzim infertase. Jadi di sini kita juga memiliki 5 tabung reaksi yang masing-masing kita isi dengan 10 tetes larutan sukrosa. Lalu di sini kita akan menggunakan jumlah kultur ragi yang berbeda-beda, yang dapat dikatakan konsentrasi enzimnya juga berbeda-beda. Jadi di tabung yang pertama, Anda tidak berikan kultur ragi, lalu Anda inkubasi 10 menit supaya reaksi enzimatis bisa terjadi, dan kemudian Anda lakukan uji benedik. Di tabung yang kedua, Anda tambahkan 5 tetes kultur ragi, lalu inkubasi 10 menit, dan lakukan uji benedik. Tabung reaksi yang ketiga, kultur raginya sebanyak 10 tetes, inkubasi sama 10 menit. Kemudian tabung yang keempat, 15 tetes kultur ragi, dan yang terakhir di tabung kelima kita tambahkan 20 tetes kultur ragi. Lalu setelah semuanya diuji benedik, Anda amati perbedaan warna atau terbentuknya endapan dari kelima tabung reaksi tersebut. Jadi nanti Anda bisa mengetahui pengaruh banyaknya enzim dari suatu reaksi atau konsentrasi enzim dari suatu reaksi terhadap kecepatan reaksi yang terjadi. Berikutnya, pada percobaan ini kita akan menguji pengaruh konsentrasi enzim terhadap reaksi enzimatis yang akan terjadi. Di sini kita akan menggunakan berbagai konsentrasi atau berbagai jumlah dari larutan ragi yang akan kita masukkan ke dalam larutan reaksi enzimatisnya. Di sini pertama kita akan menggunakan substrat, lupa suprosa, semuanya sama, 10 tetes suprosa kelima tabung reaksi yang berbeda. Tapi nanti kita akan masukkan konsentrasi yang berbeda dari larutan ragi sebagai sumber enzim. Oke, langkah yang pertama adalah kita masukkan masing-masing 10 tetes larutan suprosa sebagai substrat. Terima kasih telah menonton! Di tabung reaksi yang pertama kita tidak memasukkan larutan ragi. Sementara di tabung reaksi yang kedua kita masukkan 5 tetes larutan ragi. Di tabung reaksi yang ketiga kita masukkan 10 tetes larutan ragi. Di tabung reaksi yang keempat kita masukkan 15 tetes larutan ragi. Dan yang terakhir kita masukkan 20 tetes larutan ragi. Oke, kita campurkan dan kemudian kita inkubasi di suhu ruang selama 10 menit untuk membiarkan reaksi enzimatis terjadi. Sebelum nanti kita uji dengan uji benedik. Setelah 10 menit inkubasi di suhu ruang, kita amati hasil dari reaksi enzimatis yang terjadi dengan uji benedik. Kita masukkan 10 tetes reaksi ke masing-masing tabung reaksi. Lalu kita campur dengan mengocoknya dan kemudian dimasukkan ke air menit. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke, kemudian kita inkubasi selama 2 menit di air mendidih dan kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi. Selama 2 menit inkubasi, Anda dapat angkat masing-masing tabung reaksi. Ini adalah nomor 1, yang 3 kita beri lanjutkan lagi. Berikutnya adalah nomor 2, yang kita beri 5 tetes lagi. Nomor 3, 10 tetes. Nomor 4, 15 tetes. Dan nomor 5, 10 tetes. Silahkan Anda amati dan catat warna yang terjadi, perubahan warna yang terjadi. Tahapan percobaan yang kelima, kita akan mengamati pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim invertase. Jadi di sini kita punya 3 tabung reaksi, yang masing-masing kita isi dengan 10 tetes larutan sucrosa. Tabung pertama, Anda inkubasi di air es yang suhunya kurang lebih 4 derajat celcius selama 10 menit. Yang tabung kedua, Anda tempatkan di suhu kamar, Anda inkubasi saja, letakkan di rak tabung reaksi selama 10 menit. Yang ketiga, tabung yang ketiga yang sudah Anda isi suprosa, Anda tempatkan di air mendidih, suhunya kurang lebih 100 derajat celcius selama 10 menit. Nah, tujuannya adalah agar substratnya pun memiliki suhu yang serupa dengan suhu yang akan kita ujikan, di mana reaksi tersebut terjadi. Kemudian, ke masing-masing tabung reaksi, Anda tambahkan 10 tetes kultur ragi. Nah, setelah ini reaksi enzimatis baru berjalan. Lalu Anda kembalikan lagi tabung pertama ke air es, dan Anda inkubasi 10 menit. Tabung kedua, Anda letakkan lagi di suhu kamar, dan inkubasi selama 10 menit, supaya reaksi enzimatis dapat berjalan. Yang terakhir, tabung ketiga, Anda kembalikan ke air mendidih, dan inkubasi juga selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, Anda lakukan uji benedik ketiga tabung reaksi tersebut, untuk melihat perubahan warna yang terjadi. Pada percobaan berikutnya, kita akan mengamati pengaruh suhu terhadap reaksi enzimatis yang terjadi. Di percobaan ini, kita akan menggunakan 3 suhu yang berbeda. Suhu yang pertama adalah suhu rendah, sekitar 4 derajat Celcius, yaitu kita akan menggunakan air es sebagai tempat inkubasi. Yang kedua adalah suhu ruang, sekitar 25-30 derajat Celcius, dan yang terakhir adalah suhu tinggi. Kita menggunakan air mendidih sebagai tempat inkubasi, suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Langkah pertama adalah kita masukkan substrat berupa larutan skrosa, masing-masing 10 tetes ke 3 tabung reaksi yang berbeda. Satu reaksi yang pertama, akan kita inkubasikan terlebih dahulu, selama 10 menit, di air es. Supaya suhu rendah, sekitar 4 derajat Celcius, tercapai. Tabung reaksi kedua, kita gunakan inkubasi suhu ruang, jadi kita diamkan saja di tabung reaksi. Sedangkan tabung reaksi yang ketiga, kita letakkan di air mendidih selama 10 menit. Setelah 10 menit inkubasi, baik di air es maupun di air mendidih, kita angkat tabung reaksinya. Tabung reaksi yang pertama, dari air es, segera kita tambahkan 10 tetes ragi. Kita campurkan, lalu kita kembalikan ke air es dan kita inkubasi selama 10 menit. Untuk tabung reaksi kedua, di suhu ruang, kita tambahkan 10 tetes larutan ragi. Dan kita campurkan dan kita campurkan dan inkubasi selama 10 menit di suhu ruang. Dan yang terakhir adalah suprosa yang tadi kita inkubasi di air mendidih, 10 menit, kita angkat. Kita tambahkan, 10 tetes larutan suprosa, kita campurkan, lalu kita kembalikan ke air mendidih dan kita inkubasi selama 10 menit. Setelah inkubasi 10 menit di masing-masing suhu, kita bisa angkat tabung pertama dari air es, tabung kedua tetap di suhu ruang. Dan tabung ketiga dari air mendidih. Lalu kita akan uji reaksi asimetris yang terjadi dengan uji benedih. Kita tambahkan ke masing-masing tabung, 10 tetes reaksi yang terjadi dengan uji benedih. Kita campurkan dan segera masukkan ke air mendidih. Kepungi sabun. Kepungi dua. Kemudian kita inkubasi selama dua menit di air mendidih. Setelah dua menit inkubasi, kita bisa angkat masing-masing tabung reaksi. Ini adalah tabung reaksi yang pertama, di mana kita inkubasi di air es. Tabung yang kedua, kita inkubasi di suhu ruang. Dan yang terakhir, yang kita inkubasi di air mendidih, yaitu tabung ketiga. Silahkan saudara amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasilnya. Di percobaan ke-6 atau tahapan percobaan yang terakhir, kita akan menguji pengaruh zat asam dan garam terhadap aktivitas infertase. Jadi di sini Anda punya 5 tabung reaksi yang masing-masing Anda isi dengan 10 tetes larutan sukrosa. Di tabung reaksi yang pertama, Anda tambahkan hanya 10 tetes kulturagi, lalu Anda inkubasi 10 menit. Di tabung reaksi yang kedua, Anda tambahkan selain 10 tetes kulturagi adalah 10 tetes larutan garam atau NACL dengan konsentrasi 1%. Di tabung reaksi yang ketiga, selain kulturagi, 10 tetes Anda tambahkan juga 10 tetes larutan garam NACL 10%. Di tabung reaksi yang ke-4, selain 10 tetes kulturagi, Anda tambahkan 5 tetes cukak atau asam asetat. Dan yang terakhir, tabung ke-5, selain 10 tetes kulturagi, Anda tambahkan 10 tetes cukak atau asam asetat. Kemudian Anda inkubasi 10 menit dan saudara lakukan uji benedik dan amati perubahan warna yang terjadi dan Anda bandingkan dari kondisi-kondisi yang diujikan dalam tahapan ini. Pada percobaan berikutnya, kita akan menguji pengaruh larutan garam dan asam terhadap aktivitas enzim. Nah, di sini kita akan gunakan larutan garam, natrium klorida, NACL, dengan dua konsentrasi yang berbeda, yaitu 1% dan 10%. Dan kemudian, kita gunakan larutan asam juga atau asam asetat. Nah, kita gunakan dua konsentrasi yang berbeda, yaitu 5 tetes dan 10 tetes. Langkah pertama, kita siapkan 5 tabung reaksi yang masing-masing akan kita tambahkan 10 tetes substrat berupa suprosa. Terima kasih telah menonton! Untuk tabung pertama, kita gunakan sebagai kontrol positif. Kita tidak tambahkan larutan garam maupun larutan asam. Tabung yang kedua, kita tambahkan 10 tetes larutan garam 1%. Berikutnya, di tabung yang ketiga, kita tambahkan 10 tetes larutan garam 10%. Berikutnya, di tabung yang ketiga, kita tambahkan 5 tetes asam cuka. Dan yang terakhir, di tabung yang ketiga, kita tambahkan 10 tetes larutan garam. Oke, lalu kita tambahkan enzim dengan menambahkan larutan ragi masing-masing 10 tetes ke setiap tabung reaksi. Terima kasih telah menonton! 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 Sudah bagus! ب Isnin! Begitu! benedik silahkan masukkan 10 tetes triagil benedik ke masing-masing tabung reaksi kita campurkan masukkan daerah benedik selamat menikmati kalau anda amati tadi yang kita tambahkan asam cuka tabung 4 dan tabung 5 muncul di mungkin anda bisa pelajari reaksi apa yang terjadi apakah ada interaksi antara asam cuka dan reaksi benedik kemudian anda inkubasi selama 2 menit di air benedik setelah 2 menit inkubasi di air benedik kita bisa angkat tabung reaksinya berikut adalah tabung reaksi pertama dimana kita tidak tambahkan larutan asam maupun garam tabung reaksi 2 dimana kita tambahkan 10 tetes 1% NACL tabung reaksi 3 dimana kita tambahkan 10 tetes larutan NACL 10% tabung reaksi 4 dimana kita tambahkan 5 tetes asam cuka dan yang terakhir adalah tabung reaksi 5 dimana kita tambahkan 10 tetes asam cuka silahkan anda amati dan catat perubahan luar yang kebetulan ini adalah hasil dari percobaan pertama yaitu uji benedik dimana kita lakukan uji benedik dengan 5 substrat yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah tabung pertama substratnya air kedua sukrosa dan seterusnya silahkan nanti saudara amati warna yang terbentuk lalu hasilnya nanti anda tuliskan di tabel yang ada di slide berikutnya ini adalah tabel 1 dimana anda menuliskan hasil yang anda amati dari percobaan 1 yaitu uji benedik jadi ada nomor tabung substratnya sesuai dengan gambar tadi tabung 1 isinya air 2 sukrosa dan seterusnya lalu hasilnya anda nyatakan dalam tanda minus atau tanda plus tergantung dari warna yang terbentuk silahkan anda isi disini perubahan warna yang anda amati dalam bentuk tanda plus atau minus ini adalah hasil percobaan yang kedua tentang spesifikasi enzim invertase disini ada 2 tabung mohon diperhatikan tabung 1 adalah yang di kanan yang berisi larutan sukrosa dan tabung 2 yang berisi larutan amilum silahkan sodara amati dan catat warna yang terbentuk dan tuliskan hasilnya di tabel yang ada di slide berikutnya ini adalah tabel dimana anda menuliskan hasil pengamatan perubahan warna pada percobaan spesifikasi enzim invertase silahkan seperti di tabel sebelumnya anda isi dengan tanda minus atau tanda plus yang sesuai dengan keterangan di bawah ini terkait perubahan warna yang terjadi ini adalah hasil percobaan ketiga yaitu pengaruh waktu terhadap aktivitas enzim jadi disini ada 5 tabung reaksi dari kiri nomor 1 yang terakhir nomor 5 yang paling kanan jadi tabung 1 waktu reaksinya 0 menit 22 menit 35 menit 4 10 menit dan yang terakhir tabung kelima waktu reaksinya 15 menit silahkan anda amati warna yang terbentuk dan catat hasilnya di tabel 3 untuk merekam hasil dari percobaan ini pada percobaan 3 selain kita amati warna yang terbentuk kita juga amati endapan yang terbentuk karena tadi produk berupa CU2O itu juga membentuk endapan disini kita akan mengamati endapan dari 4 tabung reaksi yaitu tabung 2 dimana waktu reaksinya 2 menit tabung 3 5 menit tabung 4 10 menit dan tabung 5 15 menit silahkan anda nanti tuliskan seberapa banyak endapan yang terbentuk yang nanti anda utarakan dalam bentuk minus atau plus seperti yang ditunjukkan pada tabel di slide berikutnya ini adalah tabel untuk merekam hasil pengamatan di percobaan 3 yaitu pengaruh waktu terhadap aktivitas enzim jadi berbeda dengan tabel sebelumnya disini selain anda catat warna yang terbentuk dan anda nyatakan dalam tanda minus atau plus sesuai keterangan ini anda juga catat endapan yang terbentuk dari gambar di slide sebelumnya jadi kalau tidak ada endapan anda beri tanda minus sedikit endapan anda beri tanda plus banyak plus dan banyak sekali plusnya 3 nah di tabung yang 0 menit disini anda asumsikan saja tidak ada endapan atau berikan tanda minus khusus yang 0 menit berikutnya adalah hasil dari percobaan keempat yaitu pengaruh konsentrasi enzim terhadap kecepatan reaksi jadi disini kita punya hasil berupa 5 tabung reaksi mohon diperhatikan yang paling kiri nomor 5 yang paling kanan nomor 1 tabung 1 itu kita gunakan 0 tetes kultur lagi tabung yang kedua 5 3 10 4 15 tetes dan yang terakhir tabung 5 adalah 20 tetes jadi selain warna yang terbentuk disini anda juga amati endapan yang terbentuk dari tabung 2 3 4 dan 5 tabung yang pertama bisa anda nyatakan tidak ada endapan atau tidak terbentuk endapan dan silahkan catat hasilnya di tabel pada slide berikutnya ini adalah tabel untuk mencatat hasil percobaan keempat jadi sama seperti percobaan ketiga selain warna yang terbentuk anda juga mencatat endapan yang terbentuk jadi disini hasil warna sama seperti yang lainnya anda nyatakan dalam tanda minus atau tanda plus begitu pula dengan endapannya tanda minus dan tanda plus berdasarkan keberadaan maupun jumlah endapan yang terbentuk untuk tabung pertama anda bisa isi hasil untuk endapan adalah minus atau tidak ada endapan ini adalah hasil percobaan kelima yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim jadi ada tiga tabung reaksi mohon diperhatikan yang paling kiri adalah nomor tiga dan paling kanan adalah nomor satu nah tabung satu kita inkubasi di IRS tabung kedua suhu ruang dan tabung ketiga 100 derajat celsius silahkan disini nanti anda mencatat warna yang terbentuk di tabel yang ditampilkan pada slide berikutnya ini adalah tabel untuk mencatat percobaan lima pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim silahkan anda isikan disini terkait warna yang terbentuk berdasarkan tabel di kanan bawah dalam minus dan tanda plus ini adalah hasil percobaan yang terakhir yaitu percobaan enam pengaruh asam yaitu asam asetat atau asam cuka dan garam NACL dalam konsentrasi berbeda terhadap aktivitas enzim invertase disini kita punya lima tabung reaksi mohon diperhatikan yang paling kiri adalah tabung nomor lima yang paling kanan adalah tabung nomor satu disini tabung pertama berisi sukerosa saja tabung kedua ditambahkan dengan 1% NACL tabung ketiga 10% NACL tabung keempat ditambahkan 5 tetes asam cuka dan yang terakhir adalah tabung 5 dengan 10 tetes asam cuka silahkan saudara amati warna yang terbentuk dan catat hasilnya di tabel yang akan muncul di slide berikutnya ini adalah tabel untuk mencatat hasil pengamatan pada percobaan ke-6 jadi ada 5 perlakuan di 5 tabung reaksi silahkan anda catat warna yang terbentuk dalam tanda minus atau plus di kolom ini oke jadi inilah akhir dari praktikum tentang kisaran kerja enzim jadi disini anda akan memiliki 6 hasil pengamatan yaitu 6 tabel dari masing-masing percobaan yang dilakukan dan selain itu jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ada di diskusi di modul praktikum terima kasih atas perhatiannya selamat bekerja semoga sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu